Fakta-fakta AKP Agnis Juwita Manurung viral usai dinilai pamer kemewahan ternyata barang pinjaman. Inilah fakta-fakta soal AKP Agnis Juwita Manurung, kasat lantas Polres Malang yang tengah disorot masyarakat seusai viral dinilai kera pamer kemewahan. AKP Agnis Juwita dilaporkan tampak beberapa kali mengunggah potret dirinya dengan barang-barang mewah atau branded. Ada tas, sepeda, hingga kacamata. Adanya hal tersebut, Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Ariana memberikan konfirmasi. Kini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Propam Polda Jawa Timur. Berikut profil Agnis Juwita yang merupakan seorang polisi wanita yang kini menjabat sebagai kasat lantas Polres Malang. Jabatan tersebut juga tertera dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggaran negara LHKPN miliknya. Sementara, dikutip dari beberapa sumber, Agnis Juwita menjabatkah sat lantas Polres Malang sejak 2022. Dirinya menggantikan AKP Agung Fitrian Shah. Sebelumnya, AKP Agnis Juwita Manurung menjabat sebagai kanit rejiden sat lantas Polres Tasi Duarjo. Mengutip dari polrestasisidoarjo.com, AKP Agnis Juwita juga pernah menjabat sebagai kapolsek sedati Polres Tasi Duarjo. Sementara dalam laman LHKPN-KPK, AKP Agnis Juwita Manurung tercatat telah melaporkan harta kekayaan terbarunya pada 24 Januari 2023 untuk periodik 2022. Dalam munggahan laporan tersebut, harta kekayaan AKP Agnis Juwita mencapai Rp304 juta. Dirinya memiliki tanah dan bangunan di Malang yang merupakan hasil sendiri senilai Rp300 juta. Sementara tercatat harta bergerak lainnya senilai Rp2 juta, harta kas dan setara kas Rp2 juta. AKP Agnis Juwita tercatat tak memiliki utang. Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Ariana mengatakan, narasi viral soal AKP Agnis Juwita bergaya hidup mewah termasuk barang-barang mewah yang dihadirkan tak benar. Dikatakannya, hampir rata-rata semua barang-barang mewah yang digunakan merupakan barang pinjaman. Sedari video tersebut mulai beredar, yang bersangkutan telah melapor ke saya. Selanjutnya, kami lakukan klarifikasi dan verifikasi di tingkat Polres. Ujar Putu pada Senin 27 Maret 2023. Yang bersangkutan juga memiliki bukti tentang asal barang tersebut, yaitu milik orang tua. Pinjaman dari teman dan ada pembelian dengan merek berbeda dari narasi video. Jelas dia. Untuk gaya hidup yang bersangkutan, sepengetahuan saya tidak ada yang menonjol. Biasa saja, prestasi kerja juga cukup bagus selama ini, ucapnya lagi. Lebih lanjut, Putu menjelaskan kasus tersebut tengah ditangani oleh Propampolda, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!